Kapolsek Kuta resmi mendirikan posko PPKM level 4 di Pasar Kuta 1. Tujuannya yakni untuk mempermudah pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di sana. Kapolsek Kuta, Kompol Inyoman Gatera mengatakan, dari pantauan kepolisian, kedisiplinan terhadap protokol kesehatan di sini sudah bagus, tetapi tetap perlu adanya pengawasan. Gatera juga mengajak para penjual dan pembeli pasar untuk bernyanyi bersama, serta membagikan bantuan sembako dari pemerintah. Tak semua masyarakat diberikan sembako, hanya warga yang dapat menunjukkan kartu identitas berupa KTP dan juga sertifikat vaksinasi COVID-19 saja yang menerima sembako dari pemerintah tersebut. Menurut Kompol Gatera adalah supaya membuat warga agar disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Untuk mata informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Bali, ada Zainal Nur Arifin yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Zainal. Ya, selamat siang Rekan Firda. Zainal bisa dijelaskan tujuan dididikannya posko PPKM level 4 di Pasar Kuta ini, seperti apa informasinya? Ya, jadi di Pasar Kuta sendiri dilakukan pembukaan posko level 4 oleh Polsek Kuta, karena untuk mempermudah petugas dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan di Pasar Kuta sendiri, karena Pasar Kuta 1 sendiri merupakan aktivitas, merupakan sentral dari pasar tradisional yang ada di Kuta, dan banyak masyarakat yang beraktivitas di sana, sehingga dengan dibangunnya posko itu bisa mempermudah kepolisian untuk mengawasi protokol kesehatan. Pantauan ada di saat ini di sana, seperti apa kondisi posko PPKM level 4 di Pasar Kuta 1 ini? Pantauannya masih terdapat sejumlah petugas dari kepolisian untuk mengawasi protokol kesehatan di pasar tersebut. Dan dari pantauan juga sampir seluruh masyarakat di sana juga sudah patuh terhadap protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan menggunakan insanitizer atau mencuci tangan. Oke, mungkin ada respon dari masyarakat sekitar, terutama dari penjual pasar sendiri terkait adanya posko PPKM level 4 di Pasar Kuta 1 ini? Ya, sangat baik sekali dan diapresiasi mereka yang mendapatkan sembahko saat didatangi kapolisian sendiri, dan mereka dapat menunjukkan surat vaksin dan KTP, itu merasa senang karena dapat terbantu, meskipun cuma satu paket sembahko itu sangat berarti sekali buat mereka. Demikian. Apakah tadi pada pantauan Anda, apakah tadi pihak kepolisian juga sempat berkeliling di pasar tersebut membagikan sembahko atau seperti apa informasinya lebih lengkap? Berkeliling tidak sejauh berkeliling semua di pasar, cuma memang kapolsek dan jajarannya bergerak di sekitar seputaran depan pasar sendiri, dan warga yang didatangi juga ada yang kelihatan maskernya kurang bagus atau sudah mungkin sudah ucel atau seperti apa itu, kemudian diberikan masker gratis yang baru oleh kapolsek dan jajaran lainnya, seperti ini. Oke. Baik, tribuners, kami akan menampilkan video momen kapolsek kutel, kompol inyoman getra yang tadi memberikan hadiah sembahko dan berikut liputannya untuk Anda. Sudah mencapai angka 11, tetapi hari terakhir kemarin malam naik lagi menjadi 31. Ini yang sangat kami sayangkan, untuk itu kami berada di tengah-tengah Bapak-Ibu sekalian untuk memudahkan melakukan pengawasan. Jadi Bapak-Ibu, tolong jangan sampai ada yang lepas dengan yang namanya protokol kesehatan COVID-19. Bapak-Ibu sekalian kau terkena, terdapat korona, lupa dunia. Bukan kau pernah menyenangkan, semangatnya yang punya. Pakailah setahun masker itu. Kau kaya raya, kau serba punya, tak berguna. Koronanya tak adanya, dia datang di tengah kita. Bila kita telah dan kenal, kita berduka, bersama-sama. Marilah teman semua, kita jaga kesehatan, walaupun kau kaya raya, kau serba punya, tak berguna. Ini ada hadiah, mudah-mudahan Ibu berkenan, ini Ibu pegang dulu, nanti setelah itu kalau Ibu mau mengucapkan terima kasih, dia akan mengucapkan terima kasih, dia mewakili pemerintah, ini menjelaskan semangat kepada Ibu. Hei, silakan, walaupun mau sampaikan, kita sejati. Bukan saja, semua itu yang ada. Tribunan, seginformasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firana, peserta kuliah bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.